Sistem Ekskresi Defekasi itu adalah pengeluaran jad sisa berupa fesis, bukan hasil daripada metabolisme. Yang kedua adalah ekskresi. Ekskresi berarti pengeluaran jad sisa metabolisme tubuh. Yang ketiga adalah sekresi, pengeluaran jad yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Ekskresi dan sekresi terletak pada jad yang dikeluarkan. Kalau ekskresi, jad yang dikeluarkan adalah jad yang tidak dipakai oleh tubuh lagi. Sedangkan sekresi, jad yang dikeluarkan adalah jad yang masih dimanfaatkan oleh tubuh lagi. Misalkan mengeluarkan hormon. Hormon ini dipakai lagi oleh tubuh. Atau kelenjar air ludah mengeluarkan air ludah. Air ludah yang mengandung daripada enzim akan dimanfaatkan lagi. Itulah contoh sekresi. Sedangkan ekskresi, apakah contohnya? Maka pertama-tama kita masuk ke dalam sistem ekskresi pada tubuh kita atau tubuh manusia. Apakah alat pengeluaran pada tubuh kita yang pertama adalah ginjal? Ginjal ini berfungsi untuk mengeluarkan jad sisa berupa urin. Berikutnya paru-paru. Paru-paru ini berfungsi untuk mengeluarkan jad sisa berupa karbon dioksida. Yang ketiga atau air. Yang ketiga adalah hati. Hati ini. Ini berfungsi untuk mengeluarkan jad sisa yaitu urea. Urea yang dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah kulit mengeluarkan jad sisa berupa keringat. Jadi inilah alat ekskresi pada tubuh manusia. Ginjal mengeluarkan urin. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan air. Hati mengeluarkan urea. Kulit mengeluarkan keringat. Kita bahas satu per satu. Yaitu yang pertama adalah ginjal. Ginjal manusia itu ada dua pasang. Ada dua pasang. Jadi dia ya. Ada dua pasang. Terdiri dari. Ini letaknya berada di daerah pinggang. Jadi sering juga disebut sebagai buah pinggang. Ginjal bagian kiri ini lebih tinggi daripada ginjal bagian kanan. Berbentuk seperti kacang merah. Berwarna merah. Merah pekat. Dan memiliki banyak sekali pembuluh-pembuluh darah. Itu dia ya. Terdiri dari sepasang. Kita lihat satu per satu. Ginjal manusia. Ini satu ini tadi ya. Diperbesar. Ginjal ini kalau kita mengambil sayatannya. Kita lihat strukturnya. Maka ginjal itu terdiri atas jutaan nefron. Artinya jutaan nefron ini. Satu ini namanya satu nefron. Dan di dalam ginjal itu terdapat jutaan-jutaan nefron. Oke ya. Dan kalau kita buat. Kita lihat sayatan ginjal ini. Ginjal ini terdiri dari bagian kortex atau bagian luar. Bagian medula atau bagian dalam dan bagian pelvis. Itu dia ya. Yang ini bagian kortex. Yang ini bagian medula. Dan bagian yang ini adalah bagian pelvis. Di bagian kortex. Terdapat apa saja kita lihat. Ini kan misalkan ini tadi adalah. Ini tadi adalah nefron. Satu nefron. Jika kita lihat nefron ini. Ini batasannya sekarang. Berarti kalau kita perbesar. Yang ini sekarang kan. Di batasan ini. Jadi kalau nefron itu. Bagian kortex itu terdapat apa saja. Terdapat ini. Ada glomerulus. Dilanjut dengan tubulus contortus proximal. Lalu. Sedangkan yang ini. Lengkung Henle namanya. Bagian yang ini. Ini berada di bagian medula. Dan yang ini. Ini namanya adalah. Tubulus kolektifus. Atau penampungan. Ini berada di daerah medula. Jadi yang di bagian kortex itu. Ada apa saja. Yang pertama ini. Ada glomerulus. Yang ini. Lalu ada yang membungkus glomerulus. Namanya kapsul bomen. Masih di bagian kortex. Lalu setelah itu. Setelah ini. Ini akan diperpanjang. Ini tubulus contortus proximal. Proximal. Jadi ya. Dari glomerulus. Itu ke kapsul bomen. Lalu ke tubulus contortus proximal. Lalu dia akan masuk ke. Lengkung Henle. Lengkung Henle ini tadi bagian medula. Kan. Yang ini. Bagian tengah dia sudah. Lalu naik dia. Ini namanya tubulus contortus distal. Maka distal sudah termasuk bagian kortex. Kita potong misalkan sini. Lalu dari distal masuk ke tubulus contortus. Eh. Tubulus kolektifus. Maas. Atau saluran penampung. Yang ini dia. Itu dia ya. Jadi itulah bagian-bagian satu nefron. Jadi satu nefron terdiri dari. Satu glomerulus. Kapsul bomen. Tubulus contortus proximal. Tubulus distal. Tubulus kolektifus. Lengkung Henle. Lengkung Henle. Dan saluran penampung. Atau tubulus contortus. Tubulus kolektifus. Maaf. Ini dia tadi. Ginjal itu ya. Maka. Ini tadi akan ke. Ini namanya. Ureter. Lalu akan. Akan. Jadikan. Darah yang masuk ke dalam ginjal. Akan mengalami proses-proses pembentukan ureter. Setelah ureter. Ureter yang sebenarnya sudah dibentuk. Akan dimasukkan ke ureter. Lalu dari ureter. Dia disimpan di kantong kemi. Atau fisikula seminalis. Lalu dari kantong kemi. Dia akan. Dikeluarkan. Ureter. Atau saluran pengeluaran baik yang ada di dalam penis pada laki-laki. Dan bagian ureter pada wanita. Itu dia ya. Ini ureter. Ini ureter. Salurannya. Maka apa tadi fungsi daripada ginjal? Fungsi ginjalan adalah untuk menghasilkan urin. Dan ternyata urin. Pembentukan urin terjadi melalui tiga proses. Yang pertama adalah filtrasi. Yang kedua adalah reabsorpsi. Dan yang ketiga adalah augmentasi. Ini dia tadi kalau ibu perjelas. Ini tadi bagiannya. Dari sini ke sini adalah bagian kortex. Dan bagiannya adalah bagian budula. Seperti yang ibu katakan tadi. Yang termasuk ke dalam kortex adalah glomerulus, kapsul bomen, tubulus contortus, tubulus contortus proximal, dan tubulus contortus distal. Sedangkan yang bagian medula adalah ini. Lengkung Henle dan tubulus pengumpul. Maka bagaimanakah proses pembentukan urin itu? Maka proses pembentukan urin melalui tiga tahapan. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan dan augmentasi atau pengeluaran. Maka bagaimanakah langkah-langkahnya? Yang pertama adalah darah akan dibawa masuk ke dalam glomerulus. Berarti pertama-tama filtrasi. Filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsul bomen. Darah yang kaya akan air, garam mineral, glukosa, urea, sel garam merah, protein, asam amino, kreatinin, amonium, dan urobilin masuk ke dalam glomerulus. Di dalam glomerulus terjadi yang dinamakan dengan filtrasi atau penyaringan. Apa yang disaring? Yang disaring adalah ini. Sel darah merah dan protein. Ini tidak boleh lewat dari glomerulus. Maka yang boleh lewat atau hasil penyaringan itu melanjutkan perjalanan ke kapsul bomen dan ke tubulus contortus proximal setelah itu. Maka yang masuk ke dalam tubulus contortus proximal dinamakan dengan urin primer. Maka komposisi urin primer adalah air, garam mineral, glukosa, urea, asam amino, kreatinin, amonium, dan urobilin. Sel darah merah dan protein tidak ikut lagi karena mereka sudah disaring dan dikembalikan ke dalam tubuh karena dianggap masih penting. Lalu urin primer melanjutkan perjalanan ke tubulus contortus proximal, ke lengkung Henle, dan sebagian di tubulus contortus distal. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah reabsorpsi. Di reabsorpsi adalah yang diserap kembali adalah glukosa, asam amino, dan sebagian air. Artinya ini masih penting di dalam tubuh dan harus dikembalikan ke dalam tubuh. Maka hasil daripada reabsorpsi namanya urin sekunder. Komposisi urin sekunder sekarang apa saja? Air, garam mineral. Masih ikutkah glukosa? Tidak, karena glukosa sudah direabsorpsi. Urea. Sel darah merah masih ikut? Tidak lagi, karena tadi kan ini sudah difiltrasi. Artinya ini saja sudah tidak ikut ke dalam komposisi urin primer tadi. Maka tadi urea, lalu asam amino sudah direabsorpsi. Kreatinin, ammonium, dan urobilin. Maka ini dinamakan dengan yang ini tadi air, garam mineral. Urea. Kreatinin, ammonium, urobilin namanya adalah urin sekunder. Lalu di urin sekunder, dilanjutlah dia ke augmentasi atau pengumpulan. Urin sekunder akan dikumpulkan di tubulus yang terakhir tubulus kolektivus dan hingga akhirnya masuk ke pelvis dan dikumpulkan ke kantong kemi. Itulah yang disebut dengan urin sebenarnya. Jadi komposisi urin sebenarnya itu adalah ada air, ada urea, ada kreatinin, ada ammonium, dan ada urobilin. Itu dia ya. Lebih jelasnya akan ibu tunjukkan sebuah video. Ini tadi ginjalnya. Perhatikan. Ada yang masuk, ada yang kembali ke tubuh, dan ada yang dikeluarkan ke kantong kemi. Ini darah yang akan mengelami filtrasi reabsorpsi. Ini darah yang sudah hasil dan dikumpulkan di kantong kemi. Itu dia ya. Jadi ada tiga garis. Ini darah yang kaya akan mengatakan sebuah komposisi darah. Ini adalah pembumi udara. Makanya tadi ibu katakan ginjal terdiri atas banyak pembumi udara. Ini dia, jutaan nephron tadi ibu bilangkan. Di dalam ginjal terdapat jutaan nephron. Satu nephron ini. Ini darah yang sudah hasil dan dikumpulkan. Darah masuk. Ini dia, darah yang sebenarnya tadi mengelami filtrasi. yang garis mana ke sini adalah urung primer yang garis mana ke sini tadi adalah yang garis mana ke sini berarti kembali ke dalam tubuh berarti itu tadi adalah sendara merah terjadi filtrasi hasil filtrasi dilanjutkan ke tubulus contortus proxima ini sel darah merah ya ini sel darah merah lanjut ke tubulus contortus proxima lalu ke lengkung hinley ini augmentasi berarti lalu ke tubulus contortus dista ini adalah augmentasi dan yang ketiga adalah augmentasi yang tadi reabsorpsi yang ketiga adalah augmentasi yaitu tubulus kolektifus atau tubulus demikian proses pembentukan urin dari video yang sudah ibu tampilkan sekarang kita lanjut ke faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah urin yang kita keluarkan itu banyak atau sedikit yang pertama ada yang dinamakan dengan anti-deuritik anti-deuritik ini adalah jet yang banyak terkandung di dalam kopi dan teh jadi mengapa ketika atau alkohol mengapa ketika kita mengkonsumsi kopi atau teh ini biasanya akan mengakibatkan urin kita banyak itu dia ya ternyata jet anti-deuritik itu dapat mengakibatkan dapat mengakibatkan hormon ADH hormon ADH menurun kalau hormon ADH menurun maka penyerapan air penyerapan air akan sedikit akan menurun juga semakin sedikit air yang diserap oleh tubuh maka akan semakin banyak yang dikeluarkan itu mengakibatkan kenapa urin kita banyak yang kedua adalah suhu ketika suhu panas urin kita biasanya sedikit ketika musim dingin atau suhu dingin ini biasanya urin kita banyak mengapa? karena begini ketika kita musim hujan lah ibu bilang kenapa ketika musim hujan itu banyak mengeluarkan urin ketika musim hujan ini biasanya kita kedinginan artinya air dari dalam tubuh tidak keluar berupa keringan jika air di dalam tubuh banyak jika air di dalam tubuh banyak ini positif mengakibatkan ADH negatif berlawanan kan? jika ADHnya sedikit maka reabsorpsinya pun akan sedikit jika reabsorpsi sedikit maka urinnya akan banyak jika kita banyak minum air maka di dalam tubuh kita akan larutan dalam tubuh kita akan banyak mengakibatkan ADH sedikit jika ADH sedikit reabsorpsi sedikit jika reabsorpsi sedikit urin pun menjadi sedikit inilah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin di dalam tubuh kita demikian pelajaran kita hari ini ibu berharap anak-anak ibu tetap dapat bisa memahami walaupun dari rumah selamat pagi